Kemudian di... Pasca temuan si glider ini masih dalam penelitian untuk mengetahui siapa pemilik dan untuk mengetahui peruntukannya. Namun menurut Durdin Abdullah, si glider tersebut mirip dengan produk dari Cina. Selain melakukan kajian, pihaknya juga mengatakan terus bergerak untuk melakukan deteksi apakah masih ada benda serupa di tempat lain di perairan khususnya Sulawesi Selatan. Jadi gini, saya mau sampaikan, awalnya itu ditemukan oleh nelayan, ya terus diserahkan ke angkatan laut. Setelah kita teliti, bandingkan produknya, ternyata ini ada kemiripan dengan produk Cina. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini murni untuk penelitian? Atau tujuan-tujuan tertentu, itu juga kita belum tahu. Yang kedua, siapa yang menempatkan? Kita juga belum tahu. Ya, kita belum tahu. Jadi kita tidak boleh menuduh dulu. Jadi kita tunggu sampai penelitian ini, kajian ini selesai. Terima kasih. Oke?